assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi berjumpa dengan kami di ni channel di kesempatan video kali ini disini saya masih membahas tentang info gtk dimana di info gtk kali ini jika status validasi tpgnya sudah valid dengan kode 16 menunggu pengusulan oleh operator tunjangan jadi di video sebelumnya ada yang belum valid seperti ini di sekolah kami dan sebagian ada yang sudah valid nah biasanya yang sudah valid duluan itu adalah kepala sekolah guru BK dan guru pengajar informatika seperti itu jadi teman-teman yang statusnya masih belum valid seperti ini teman-teman sabar saja tinggal menunggu penarikan data terbaru oleh info gtk ini jadi produk proses penarikan datanya itu oleh sistem jadi kita tunggu saja kalau memang data yang kita inputkan di dapodik oleh operator sekolah sudah sesuai dan sudah menuhi 24 jam per minggu jadi kita tunggu saja proses penarikan data terbaru dari info gtk ini nah jika eh teman-teman sudah valid seperti ini hasil validasi di info gtk nya sudah valid dengan kode 16 seperti ini langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan nah biasanya kita print out hasil validasi info gtk ini info gtk ini keseluruhan kita print out biasanya ini dilakukan oleh operator sekolah biasanya secara kolektif nah disini jika teman-teman sudah valid caranya kita cetak cara mencetaknya adalah kita klik klik kanan pilih cetak atau dengan cara klik kontrol berbarengan dengan P pada keyboard atau klik kanan pilih cetak seperti ini kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini nah jika muncul tampilan seperti ini disini kita masih tunggu proses tampilan preview disini membuat perhatian jauh kita tunggu terlebih dahulu biasanya disini akan muncul halaman info gtk nya seperti ini dan pastikan halamannya sudah muncul semua di bagian ini kalau sudah muncul semua seperti ini bisa kita langsung mencetaknya nah untuk melakukan mencetakan disini kita pilih bagian tujuan disini kita klik pilih langsung printernya kemudian kita pilih cetak disini bisa juga teman-teman pilih langsung simpan sebagai PDF disini jadi teman-teman silahkan pilih apa mau disimpan dulu atau mau langsung dicetak seperti itu nah kalau sudah dicetak seperti ini biasanya itu yang mengumpulkan berkas info gtk ini yang sudah kita cetak itu biasanya kolektif oleh operator sekolah ataupun juga bisa mandiri oleh guru masing-masing tapi biasanya kebanyakan itu kolektif yang mengajukan itu yang mengumpulkan ke dinas bagian operator tunjangan itu adalah operator sekolah kenapa kita harus melakukan mencetakan info gtk ini dan kita kumpulkan ke dinas beserta dengan berkas pendukung lainnya karena ini adalah sebagai acuan oleh dinas di bagian simtun untuk menerbitkan sktp nah disini kan ada menunggu pengusulan operator tunjangan jadi acuannya operator tunjangan itu harus kita melakukan pencetakan seperti ini kita kumpulkan ke dinas ke bagian operator simtun kemudian oleh operator simtun akan diusulkan penerbitan sktp nya biasanya kalau yang sudah valid duluan valid awal itu segera lakukan pemberkasan supaya oleh operator simtun operator tunjangan ini bisa langsung diusulkan sktp nya supaya nomor sktp nya itu nomor awal atau nomor rendah kalau kita melakukan pemberkasan mengumpulkan ini ke dinas lebih awal mungkin nanti nomor sktp nya juga akan nomornya awal kalau kita mengumpulkan pemberkasan info gtk ini ke dinas agak belakangan atau di akhir atau di akhir mungkin nomor sktp nya itu akan nomor tinggi otomatis nanti kalau nomor awal sktp nya maka pencairan sertifikasinya akan lebih awal juga kalau nomor sktp nya nomornya agak tinggi agak akhir jadi pencairannya juga akan ada di akhir seperti itu jadi jika teman-teman yang sudah valid segera kita lakukan pemberkasan dengan cara mencetak hasil info gtk ini jika teman-teman statusnya belum valid seperti ini jadi sabar saja karena info gtk masih belum sepenuhnya melakukan penarikan data yang saya alami di sekolah kami yang valid itu hanya kepala sekolah guru bk dan pengajar info informatika seperti itu yang lain itu masih belum valid jadi di sekolah kami itu ada yang valid ada sebagian yang belum valid seperti itu kenapa kok belum valid mungkin belum melakukan penarikan data oleh info gtk ini dan saya cek di dapodiknya untuk jam mengajarnya sudah sesuai sudah 24 jam per minggu semua jadi kalau sudah sesuai kita tunggu saja kita sabar dan kita sering melakukan pengecekan info gtk ini secara berkala dan kalau sudah valid baru kita melakukan pencetakan info gtk nya untuk kita kumpulkan ke dinas untuk segera diusulkan sktp nya supaya nanti tunjangan profesinya itu segera cair ke rekening guru masing-masing nah mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang apa yang harus kita lakukan setelah status validasi tpg itu valid dengan kode 16 menunggu pengusulan oleh operator tunjangan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati